Faktor apa saja yang menyebabkan saham yang baru saja melantai di bursa atau initial public offering langsung turun atau auto reject bawah dari harga penawarannya. Ya, bagi yang belum tahu, maka yang namanya saham untuk pertama kali sampai bisa ditradingin setiap hari, diperdagangkan setiap harinya di bursa, itu pasti ada namanya penawaran perdana. Hari pertama masuk bursa lah ibaratnya. Hari pertama masuk bursa ini sebelumnya pasti sudah ada yang melakukan proses booking. untuk membeli saham tersebut. Nah, ketika kita masuk ke bursa, maka mengikuti aturan bursa. Harga saham itu di Indonesia ada namanya batas kenaikan maksimum dalam satu hari dan batas penurunan dalam satu hari untuk menjaga pasar sehingga pasar bisa berpikir dulu untuk tidak melakukan emosi atau panik seperti itu. Nah, menurut pertanyaan ini, diingin nanya ke saya bahwa saham yang baru hari pertama meluncur ke bursa, kenapa cenderung turun ya, gitu ya. Karena memang nature-nya masyarakat, nature-nya orang, itu adalah untuk untung bisa diambil. Sehingga semua orang berpikir bahwa kalau membeli saham IPO, itu bisa untung. Sehingga secepat mungkin saham itu ada di bursa, secepat mungkin dia bisa melihat harganya itu naik, secepat itu juga dia ingin jual. Apa yang terjadi bila semua orang ingin melakukan transaksi jual? Berarti menawarkan kan? Ketika penawaran tinggi, berarti harganya akan turun karena banyaknya orang yang mau melakukan penawaran. Kalau orang banyak melakukan permintaan, harganya akan naik. Ya, memang akan terjadi hukum permintaan dan penawaran di pasar ya, ketika banyak orang yang berpikir untuk jangka pendek, bukan untuk berinvestasi, ya akhirnya yang terjadi ya penurunan pasar. Jadi ya, jangan terlalu kaget ketika kita melihat harga itu turun ketika IPO. Ya, kenapa? Karena ya banyak orang yang berusaha untuk sesegera mungkin merealisasikan gitu. Meskipun sebenarnya nggak selalu loh seperti itu. Ada saja saham-saham yang ketika IPO, dia naik, naik-naik, dan ya baru turun gitu ya. Tapi ada juga saham yang begitu IPO, langsung turun ya bisa juga. Ya, pertama adalah karena adanya keinginan jangka pendek untuk segera kembali uangnya. Ya, yang kedua ya melihat ternyata trend investasinya sedang tidak bagus ya, sehingga dia jual, semua orang berpikiran jual ya akhirnya akan turun juga dengan alami. Tapi ya kembali lagi, pada akhirnya dalam jangka pendek, yang namanya kenaikan dan penurunan harga diakibatkan karena emosi. Kalau dalam jangka panjang, kenaikan dan penurunan harga saham diakibatkan karena kondisi perusahaan dan kondisi-kondisi eksternal lain seperti kondisi perekonomian suatu negara. Sehingga kalau harga saham lagi naik, di tengah perekonomiannya naik, ya berarti tambah kencang naiknya. Tapi kalau kondisi kinerja perusahaannya bagus, lagi tidak terlalu bagus kondisi perekonomian, ya bisa saja dia stagnan ataupun cenderung turun juga karena terdorong akibat kondisi perekonomian negara yang lagi tidak terlalu bagus. Jadi, hal-hal seperti itulah yang harus kita bisa nilai agar kita bisa berinvestasi dengan baik dan benar dan juga bagaimana caranya kita melakukan trading sehari-hari. Semoga selalu bermanfaat. Terima kasih telah menonton!